Oke, selamat datang di LabFT Auto. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview Honda Brio E-Satya, yang ini yang sebelum facelift malah ya. Jadi yang dimana adalah mobil LCGC dari Honda yang awalnya itu, untuk pertama kali dia hanya mempunyai transmisi manual ya kalau yang ini ya. Kecuali yang facelift, dia sudah punya yang CPT. Dan ini adalah basis dari Honda Mobilio awal. Karena Mobilio itu awalnya datang dari Honda Brio ini untuk sasis depannya, mukanya. Oke, habis ini kita langsung review secara lengkap. Untuk lampunya, dia lampunya masih menggunakan Crystal Multi Reflector ya, dan halogen. Sisanya masih halogen juga semua. Dan kalau untuk tipe E, yang Satya ini, dia ada fog lamp. Walaupun dia minim krum-kruman di depannya. Dia krum-krumanya cuma hanya di grill. Sini, dekat jaring. Dekat saluran ini ya, angin. Itu krumnya cuma di situ. Dan produk tipe E, dia sudah dapat fog lamp. Dan ada juga warna hitam nih. Kayak bodi kit warna hitam ya. Kecuali di tipe A, itu dia tidak dapat fog lamp. Ini untuk mesinnya Brio Satya E tahun 2015 ya. Untuk mesinnya sendiri yang digunakan itu SOHC ya. IV-TEC. Tenaganya itu dia 88 horsepower. Dan torsinya itu sekitar 109 Newton meter. Diraih di 4000 RPM. Kalau nggak salah. Untuk ruang mesin dia belum dicat ya. Belum dicat. Dia juga belum ada peredam. Dan dia untuk CC-nya dia 1200. Ini adalah lambang ABS. Karena dulu, untuk yang sebelum fast slip ini, Brio ini belum ada ABS. Dia baru ada ABS itu dia yang fast slip. Dan juga sudah ada CPT. Kalau ini dia masih manual 5 speed. Sorry ya, bahannya agak kotor nih. Untuk ukuran velgnya dia ring 14. Profil bannya itu 175x65. Dia ringnya masih yang singleton ya. Singleton dan modelnya ini kayak apa ya. Ya masih yang jadul-jadul gitu ya. No problem. Tapi dalam depan dia sudah cakram ya. Tapi dia masih menggunakan tromo. Ini dia untuk area samping dari Honda Brio E Satya. Tahun 2015. Untuk pilar B dia masih sewarna bodi ya. Ini karena warna hitam aja jadi nggak kelihatan ya. Kalau dia sewarna bodi. Tapi kalau kecuali kalau warna selain warna hitam, ini kelihatan banget. Dia masih sewarna bodi untuk pilar B. Untuk spion dia sudah sewarna bodi. Tapi di sini ada side fender ya. Di lampu sandnya. Lampu sand ada side fender. Dan ini terlihat juga pilar A yang lumayan ya. Jangan black dog. Untuk handle dia sudah model tarik. Tapi masih belum kiles ya. Dan ini dia tipis sekali ya untuk handle-nya nih. Bener-bener pas jaman awal mobil dia juga keluar juga seperti ini. Itu belakang juga handle-nya sudah model tarik. Apalagi ya. Untuk antena dia masih model yang jadul. Untuk spion dia belum electric retract. Dia masih retract manual. Tapi untuk mirrornya dia sudah elektrik. Untuk tampilan belakangnya. Menurut saya emang agak kurang proporsional ya. Karena dia ini untuk pintu bagasinya ini dia full kaca. Dia untuk yang sebelum pass slip ini. Eh malah sampai pass slip dia masih kaca semua ya. Sebelum yang generasi baru ya. Sebelum yang generasi kedua keluar. Dia ini bener-bener full kaca ya. Untuk di area pintu bagasinya. Dan di bawah sini terdapat list chrome. Untuk yang tipe E ya. Kalau tipe A sama S kayaknya nggak ada deh. Dan ini ada logo tipe BIO BIO. Dan di bawahnya tulisan Satya. Makanya ini adalah mobil LCGC. Dan dia harus menggunakan minimal 92. Dan kalau untuk yang. Apa. LCGC ini seperti Honda BIO Satya. Yang BIO Satya dia. Dilaratnya namanya Honda Prospect Motor. Jadi yang buat adalah APM. Dan. Di bawahnya sini. Bumper nggak ada apa-apa. Nggak ada sensor parkir. Jadi polos. Lampunya sih masih yang halogen ya. Masih yang halogen. Tapi kalau untuk yang facelift. Dia sini sudah dilapisi dengan merah. Kalau yang sebelum facelift seperti ini. Dia masih. Mika putih semua. Merah cuma hanya di lampu rem sini. Tengah-tengah sini. Tapi bagusnya dia dibilang sini. Sudah ada rear wiper. IMO stop lamp. Dan kalau untuk tipe E. Dia sudah ditambahin rear spoiler. Jadi udah lebih mantap gitu ya. Bagus. Tapi sayang. Untuk kecah dia belum ada defogger. Jadi kuncinya nih. Gini-gini juga udah immobilizer ya. Jadi. Mobilnya nih kalau kita touchpin nih. Langsung bunyi mobilizer ya tuh. Kita sudah di dalam mobil Honda Brio. E Satya tahun 2015. Untuk dalamnya sih emang. Demain dingin AC-nya ya. Tapi emang. Ya namanya Honda Brio Satya tuh. Sebenarnya dalamnya sih. Nggak ini-ini banget ya. Tapi emang sih dasarnya juga bahannya emang masih plastik keras. Dan untuk yang Brio tipe E ini. Satya ini. Sudah ada rear back dual ya. Dual. Untuk tipnya dia sudah double din ya. Tapi masih model yang GVC ya. Masih model yang. Tapi bagus sih dia. Udah USB. CD bisa semua. Lengkap. Untuk audio ya. Dan untuk pengaturan AC. Dia sudah lengkap juga nih. Tapi nggak begitu lengkap banget sih. Dia cuma hanya posisinya tuh cuma dua. Pala dan pala kaki doang. Defogger dia belum ada. Tapi dibawahnya sudah terdapat knob close air. Maka terus tuhu. Walaupun belum ada heater. Kecepatan AC. AC yang bisa dimatikan. Bisa dihidupkan. Dan fog lamp. Yang terpisah dari saklar. Jadi saklar ini tidak termasuk fog lamp ya. Fog lamp tapi ada di sebelah sini posisinya. Untuk wiper dia sudah intermittent ya. Walaupun masih manual. Untuk setir dia polos ya. Nggak ada tombol sama sekali. Untuk di Brio Satya E ini. Tapi pengaturannya ada pengaturannya tetep. Walaupun masih tilt doang. Belum teleskopik. Untuk kisi AC sebelah kanan ada aksen krum. Semuanya ada aksen krum semua. Kisi AC sampai sebelah kiri. Dan dia lucu ya. Kalau untuk Brio ini emang satu-satu. Jadi satu sini. Satu sini. Satu sini. Satu sini. Dan di sini ada. Lampu Hazard. Ini adalah cikal bakal dari Honda Mobilio. Honda Mobilio yang sebelum Inno Change. Jadi yang dashboardnya itu benar-benar mirip banget sama Honda Brio Satya ini. Kalau untuk yang Mobilio generasi pertama. Kok lagi bahas Brio kok jadi Mobilio mulu ya tadi. Dan di sini polos. Di bawah sini. Aksesnya ada tombol apa nih. Tombol kayak fog lamp apa-apa itu ya. Kalau yang di Brio yang E ya. Bukan yang Satya. Di bawahnya lagi polos. Di bawahnya tapi di sini. Kita buka dulu pintunya. Ada buat buka cup mesin. Di bawahnya lagi ada buat buka bagasi. Ada buat buka tanky bensin juga di sini. Di pintu juga terdapat door pocket dan cup holder. Ada speaker juga di sini. Handle dengan aksen silver. Power window. Dia auto hanya auto down. Dia belum auto up. Sayang banget. Tapi hanya para sisi driver juga untuk autonya. Dan ada window lock. Dan ada electric mirror. Tapi untuk door locknya di sini nih. Sayang banget. Jadi masih kita cara manual. Nggak dipencet gitu ya. Jadi kurang menarik. Untuk handbrake dia masih model yang tarik. Nah kalau untuk Brio yang sebelum passlip ini. Brio E Satya ini dia. Tanya mempunyai transmisi manual di Brio E Satya ini. Jadi dia waktu sebelum passlip ya. Dia baru ada transmisi manual. Kecuali yang di passlip. Dia sudah ada transmisi CPT. Dan untuk di sini. Terdapat glove box yang lumayan besar. Dan belum saw opening juga. Nah untuk bangku. Brio ini emang masih fix ya. Trasnya jadi nggak bisa diatur ketinggiannya. Jadi kurang nyaman ya kalau menurut saya. Karena nggak bisa diatur untuk tiang. Ketinggian bisa diatur sesuai kepala gitu ya. Nggak bisa. Jadi berbubub fix ya. And apa tuh seatbelt juga masih model fix. Handgrap model fix. Sunvizar sebelah kiri ada kaca. Tapi dia nggak ada lampu. Tapi yang di tengah dia sudah dynamic view ya. Bagus. Tapi tengah-tengah sini nggak ada lampu. Dan lampu baca nih nggak ada. Di sebelah kanan juga ada kaca. Tapi belum ada lampu juga. Nah apa lagi ya. Nah di bawah yang lagi terdapat power outlet 12V. Ada cup holder 2 buah. Transmisinya dilapisi dengan chrome. Dan di area handbag tapi nggak ada apa-apa lagi ya. Kayaknya udah dulu ya. Cukup ya. Untuk area depan ini. Oke abis ini kita langsung kindah ke baris kedua. Untuk bangku dia hanya punya reclaim dan sliding aja ya. Kalau untuk heik aja saja dia belum ada. Untuk di Brio E Satya ini. Nah untuk di Brio E Satya ini. Ini posisi duduknya nggak saya ubah ke punya saya ya. Karena ini bukan posisi duduk saya. Tapi masih lumayan lega. Tapi sayang untuk di belakang sini dia tidak terdapat headrest. Headrestnya seperti ini. Dan ini kalau untuk duduk orang dewasa memang cocok ya. Ini biasanya lebih cocok untuk anak-anak kecil yang baru keluarga baru ya. Yang punya mobil ini. Jadi keluarga baru yang masih punya anak kecil. Baru satu atau dua gitu ya anaknya. Cocok nih di belakang. Tapi kalau untuk orang dewasa kayak kurang proporsional ya. Apalagi dengan tinggi saya yang 180. Agak mentok tuh. Dan bangkunya ini tidak bisa terlipat separuh ya. Dia kalau mau bagasi lebih luas lagi dia harus terlipat semua. Nggak bisa separuh. Jadi fix ya. Dan nggak ada apa-apa lagi di bangku sini. Untuk handgrip dia masih model fix. Seatbelt juga model fix. Di pintu. Dapat power window ini yang unik ya. Ini power window untuk belakang ya. Unik. Handle dengan aksen silver. Eh abu-abu malah nih. Bukan silver. Di bawahnya. Nggak ada apa-apa ya. Di pintu belakang nggak ada apa-apa ya. Polos. Cuma ada speaker aja. Bagasinya kita lihat tuh. Tadi udah kita buka dari dalam kan. Ini dia bener-bener pintu bagasi untuk brio yang generasi pertama ini. Sampai pass lift lagi dia masih full kaca ya. Jadi bener-bener ini full kaca. Cuma tapi emang dilindungi sih disini ya nih. Dilindungi kayak semacam apa tuh. Kayak sticker juga sih lapisinya. Kayak rumah ada. Apa gitu. Jadi biar nggak langsung nyetok kaca. Tapi kalau ini bener-bener nyetok kaca ya untuk bagasinya nih. Jadi ya. Menurut saya jadi agak kurang profesional ya untuk bagasinya ya. Untuk ruangannya sendiri dia lumayan dalem. Dan ini bisa naruh koper atau tas yang kecil-kecil sih. Bukan koper gede. Kalau koper gede cuma satu. Kalau tas kecil sih yang kecil tuh yang tas ya kayak tas sekolah gitu. Apa gimana bisa? Dua. Kecuali kalau bangku dilipat ya. Bangku yang lipatnya harus ini yang sebarangan ya. Antara kanan dan kiri. Dan itu bisa terlipat walaupun nggak rata lantai. Dan di sini. Di bawahnya terdapat ban cadangan. Yang masih menggunakan pelak kaleng. Kalau nutup pintu bagasinya Honda Brio ini emang harus agak rawan ya. Karena dia bener-bener full kaca. Jadi nutupnya ini harus agak hati-hati. Bukan untuk Brio setia aja sih. Tapi untuk Brio. Manapun. Mau Brio E. Yang CPT juga termasuk juga sama ya. Dan tanknya bensinnya ada di sebelah kiri. Oke. Sekian. Ini the preview saya. Dan startupnya mengenai. Honda Brio Satia tahun 2015. Yang ini yang sebelum pass slip ya. Yang dimana ini hanya mempunyai transmisi manual 5 speed. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!